Menanggapi kasus yang menimpa artis Nirina Zubir, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mendukung penyelesaian secara hukum hingga tuntas. IPPAT juga menegaskan isu transaksi di IPPAT tidak aman adalah tidak benar. Berkait dengan yang menimpa Sudari Riza Zubir tersebut, Akta jual-beli yang dilakukan itu adalah pada tahun 2017 dan 2019, yaitu pada saat sebelum berlaku ketentuan yang ada saat ini, yaitu pendaftaran secara elektronik. Saat ini pembuatan AJB dan pendaftarannya dapat dikatakan sudah aman, dikarenakan IPPAT pun saat ini telah memakai kartu tanda anggota yang secara elektronik juga. Dan pendaftarannya adalah secara elektronik juga. Oleh karenanya isu bahwa transaksi di IPPAT tidak aman adalah tidak benar. Sebab kejadian seperti yang viral saat ini hanyalah hukum saja dari 21.857 IPPAT di Indonesia. Jadi saat ini jumlah IPPAT di catatan IPPAT 21.857 IPPAT. Jadi kalau tersangkut tiga orang tentu kita menamakannya adalah IPPAT.